Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarismi Kali ini Umi mau bikin sus kering mini isi coklat Sus kering ini merupakan salah satu kue kering yang tahan lama, bahan-bahannya simple dan mudah didapat Cara bikinnya super gampang dan pastinya jadinya tuh bakalan banyak banget Nah nanti untuk proses pengovenannya Umi akan memberikan 2 contoh Yaitu yang pakai oven listrik dan yang pakai oven tangkering Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Untuk resepnya bisa teman-teman screenshot dan untuk cara pembuatannya Pertama kita siapkan panci Masukkan 200 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter ya Tapi kalau mau ekonomis pakai margarin aja Tambahkan sedikit garam kira-kira 1.4 sendok teh 400 ml air atau setara dengan 2 gelas belimbing Selanjutnya kita masak dengan api sedang sampai margarinnya meleleh dan mendidih Proses memasaknya harus sampai mendidih lebay seperti ini ya teman-teman Nah kalau mendidihnya udah lebay kayak gini Kita matikan kompor Kemudian langsung kita masukkan sebanyak 200 gram tepung terigu protein sedang Dan ini langsung kita aduk cepat Sampai tepungnya tercampur rata dengan larutan margarin Untuk pengaduknya usahakan pakai yang kuat seperti centong Nah kalau udah terlihat agak tercampur Kita hidupkan apinya Dengan api kecil aja Selanjutnya kita aduk-aduk lagi Sampai teksturnya menjadi kalis Dan di bagian dasar pancinya Akan terlihat kerak seperti ini Kerak ini bukan kerak yang gosong ya teman-teman Tapi adonan yang sedikit tertinggal Di dasar panci Selanjutnya pindahkan adonan ke dalam wadah Nih bisa dilihat keraknya itu bersih dan gak gosong Kita diamkan adonan sampai suhunya menjadi hangat dan hampir dingin Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Suhu dari adonannya sudah mulai hangat dan hampir dingin Ini kita aduk dulu supaya adonannya lebih lentur Kita masukkan 1 sendok teh baking powder Usahakan pakai yang double acting ya Kemudian disini umi pakai 30 gram keju edam Ini bisa di skip aja kejunya Kalau teman-teman gak mau pakai Kalau pakai keju nantinya sus keringnya tuh bakalan lebih gurih dan enak banget Meskipun tanpa diisi dengan coklat Jadi disesuaikan aja ya sama kebutuhan teman-teman Kemarin juga umi pernah bikin yang tanpa keju terus diisi coklat itu juga enak banget Nah ini keju dan baking powdernya sudah mulai tercampur Selanjutnya kita siapkan 5 butir telur Kita kocok sampai tercampur rata Dan disini umi pakai telur yang ukurannya besar Kalau ditimbang beratnya itu kurang lebih 250 gram Tambahkan telur secara bertahap Kedalam adonan Kemudian diaduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan sedikit lagi Kita aduk lagi sampai tercampur rata lagi Begitu seterusnya sampai telurnya menjadi habis Penambahan telur ini kita tambahkan secara bertahap Supaya adonannya nggak keenceran Dan kalau teman-teman pakai telur yang ukurannya lebih kecil Ini bisa pakai 6 butir telur ya Nah ini gampang banget loh cara buatnya Tanpa mixer juga Jadi cuma diaduk-aduk aja pakai centong Udah langsung jadi adonan kue sus yang enak banget Pembuatan sus kering mini ini Yang paling susah adalah di teknik pengovenannya Jadi nanti pas pengovenan harus diperhatikan dengan seksama ya teman-teman Supaya sus kering mini nya bisa berhasil mengembang Dan jadinya tuh garing, kriuk-kriuk dan tahan lama Konsistensi hasil akhir adonan Bisa dilihat ini adonannya cukup kental Tapi ketika diangkat dia masih bisa jatuh ya Nah dia masih bisa jatuh ketika diangkat Dan jatuhnya ini perlahan Nah seperti ini ya teman-teman konsistensi adonannya Selanjutnya ini kita pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga Di sini Umi akan bagi adonannya menjadi 3 plastik segitiga ukuran sedang Nah ini adonannya udah dibagi menjadi 3 plastik segitiga Kemudian kita siapkan juga plastik segitiga berisi sepuit Sepuit yang dipakai tuh seperti ini Ambil satu adonan gunting bagian ujungnya Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga yang berisi sepuit Nah seperti ini ya teman-teman supaya nanti mudah untuk diganti-ganti adonannya Selanjutnya kita semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper Baking paper yang Umi pakai ini adalah baking paper silikon Jadi nanti kue susnya gak bakalan nempel-nempel di baking papernya Cara menyemprotkannya kita beri jarak kira-kira setengah sampai 1 cm Kemudian kita semprotkan aja adonannya Jadi nanti bentuk dari kue susnya ini kecil-kecil ya Karena spuit yang Umi pakai juga yang paling kecil Nah ini adonannya sudah siap di oven Dan sebelum di oven pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 10 menit Dengan api atas bawah Suhunya kurang lebih 160 derajat celcius Nah kalau suhu di ovennya ini sudah stabil, sudah panas banget Baru kita masukkan adonan Selanjutnya kita oven dengan suhu 200 derajat celcius api atas bawah Selama kurang lebih 15 menit Nah selama 15 menit ini kita usahakan supaya suhunya benar-benar tinggi Agar si sus keringnya ini bisa mengembang dengan sempurna Setelah 15 menit kita setting lagi Kita turunkan sedikit saja suhunya menjadi 180 derajat celcius api atas bawah Selama kurang lebih 30 menit Nah setelah 30 menit kita turunkan lagi apinya menjadi 160 derajat celcius Dengan api atas bawah kita masak sampai susnya benar-benar kering Proses pengovenan ini kita lakukan selama kurang lebih 1 jam Supaya menghasilkan sus kering mini yang benar-benar garing dan kriuk-kriuk Nah ini hasil pengovenan dengan oven listrik Selanjutnya kita akan menggunakan oven tangkering Sama seperti oven listrik sebelum adonannya dimasukkan Ini oven tangkeringnya sudah Umi nyalakan dengan api besar Kemudian ini masih dengan api besar Kita oven selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Setelah di oven dengan api besar selama kurang lebih 15 menit Ini kue susnya sudah kelihatan banget mengembang Dan terlihat ada busa-busa kecil di dalam kue susnya Nah langkah selanjutnya ini bisa kita kecilkan sedikit apinya Dan menurunkan apinya itu harus perlahan ya teman-teman Jadi ini kan pertamanya pakai api besar Jangan langsung ke api kecil jadi kita turunkannya itu perlahan-lahan aja Dari api besar terus ke api sedang cenderung besar Terus ke api sedang jadi kita itu harus ovennya itu harus hati-hati dan perlahan Dan kita oven selama kurang lebih 60 menit sampai kue susnya ini benar-benar garing dan kering Untuk proses pengovenan dengan oven listrik maupun oven tangkering yang mau umi tekankan Yang pertama sebelum adonan dimasukkan suhu oven itu harus benar-benar stabil Jadi ovennya itu sudah harus dipanaskan dulu dengan api besar Nah yang kedua saat adonan sudah masuk Proses pengovenannya pertama kita lakukan dengan api besar Kalau di oven listrik suhunya 200 derajat celsius Kalau di oven tangkering pakai api yang paling besar Yang ketiga setelah di oven selama kurang lebih 15 menit dengan api yang besar Kita turunkan suhunya dan menurunkan suhunya itu jangan langsung drastis Jadi perlahan aja Supaya apa? Supaya kue sus ini nggak mudah kempes dan kaget teman-teman Jadi menurunkan suhunya itu wajib banget perlahan-lahan Sambil kita amati dan kita masak atau kita oven sampai kue susnya ini benar-benar kering Cara mengecek kue sus kering kita itu udah benar-benar kering atau belum Jadi kita gunakan tusuk gigi Kemudian kita lubangi bagian bawah dari sus kering ini Kalau bunyinya udah seperti ini Nah ini bunyinya itu udah keresek-keresek garing gitu Tandanya kue sus ini benar-benar garing dan besoknya tuh nggak bakalan melampam Nah cara yang kedua ini bisa kita belah dengan menggunakan pisau Kalau bagian dalamnya udah garing Nah kayak gini ya bunyinya Udah garing banget kering semuanya kayak gini Tandanya kue sus kering ini awet sampai berbulan-bulan Kalau udah dilubangi ini bisa kita isi dengan coklat Jadi ini coklat fillingnya sudah Umi masukkan ke dalam piping bag Kemudian bagian ujungnya sudah Umi gunting kecil aja Selanjutnya ini coklatnya bisa kita masukkan ke dalam kue sus keringnya Bisa teman-teman perhatikan ya untuk cara memasukkan coklatnya Ini seperti memegang pensil Jadi kita memasukkannya itu di ujung dari piping bagnya Supaya nanti coklatnya itu bisa terisi penuh ke dalam kue sus kering ini Nah tanda kalau coklatnya terisi penuh Di bagian ujungnya sudah terlihat warna kecoklatan Oh iya misalnya kue sus kering teman-teman itu belum garing dan crispy Ketika dilihat di bagian dalamnya Itu bisa di oven kembali ya teman-teman Bisa di oven selama kurang lebih 5-10 menit Dengan suhu 160 derajat celcius Sampai didapatkan kue sus kering mini yang bener-bener garing dan crispy Seperti yang Umi contohkan tadi ya Nah ini sus kering mininya udah jadi Sebagian Umi isi dengan coklat yang sebagian lagi Umi biarkan utuh dan tanpa isian coklat Itu rasanya juga bakalan enak dan gurih banget Sekarang kita akan lihat tekstur bagian dalam dari yang diisi dengan coklat Kita lihat apakah coklatnya terisi penuh atau enggak Nah ini bisa teman-teman lihat dan perhatikan Coklatnya itu benar-benar full mengisi di seluruh bagian dari sus kering mini ini Teksturnya garing, renyah di bagian luar Bagian dalamnya langsung lumer dengan coklat Nah gimana? Gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa dipraktekin di rumah ya Dan terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah